Sidang tuntutan dugaan dada fiktif oleh Kades Lidung Sarulangun di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi, Terdakwa Herman dihadirkan secara virtual, mendengarkan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Sarulangun. Terdakwa Herman dituntut 1 tahun 9 bulan penjara. Sidang dugaan dada fiktif Desa Lidung atas Terdakwa Herman, mantan Kepala Desa Lidung, di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi, Herman dihadirkan secara virtual, mendengarkan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum menyebutkan Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak bidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak bidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak bidana korupsi. Jaksa menuntut Herman dengan tututan hukuman kurungan penjara selama 1 tahun 9 bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah dengan subsidir 6 bulan penjara serta uang pengganti sebesar 183 juta rupiah. Sebelumnya, Terdakwa Herman diduga melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Herman yang telah menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan jabatannya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara sebesar 183 juta rupiah. Iqbal, Cek TV, melaporkan.